Halo Sobat Mari Belajar, pada video Mari Tips kali ini, kita akan coba untuk belajar bagaimana sih cara untuk mengirimkan email otomatis kepada orang yang sudah mengisi formulir online kita. Bagaimana caranya? Ikuti tutorial berikut ini. Pertama, pastikan Sobat Mari Belajar sudah memiliki formulir online-nya. Di sini kita menggunakan Microsoft Forms untuk jadwal bimbingan skripsi. Ada beberapa inputan, yaitu nama lengkap mahasiswa, name, email, dan pilih tangga. Harapannya, setelah nanti mahasiswa mengisi inputan yang sudah ada di sini, maka nanti secara otomatis akan dikirimkan email mengonfirmasi bahwasannya orang tersebut akan bimbingan di tanggal yang sudah mereka pilih. Kasusnya seperti itu. Bagaimana tampilannya? Kurang lebih seperti ini, kita coba preview di Microsoft Forms. Klik preview. Kita klik start now. Kita coba isi dulu. Setelah itu akan di-submit. Maka nanti seharusnya akan ada email otomatis kepada orang yang sudah mengisi formulir online ini melalui email yang sudah mereka inputkan. Bagaimana caranya? Kita akan menggunakan salah satu alat aplikasi, yaitu Power Automate. Silahkan masuk ke Power Automate, klik titik 9 yang ada di pojok kiri atas ini, App Launcher. Setelah itu nanti klik Power Automate, atau misalnya tidak ada, bisa klik di More Apps. Setelah di-klik, maka akan muncul tampilan yang seperti ini. Ini adalah tampilan halaman awal dari Power Automate. Setelah itu kita akan klik di bagian sini ada beberapa menu. Nah, langkah praktis yang terbaik yang harus kita lakukan ketika kita ingin membuat sebuah flow atau alur kerja dengan Power Automate, maka langkah pertama pastikan kita sudah mengecek terlebih dahulu di bagian Templates. Jika memang misalnya tidak ada di bagian Templates, baru nanti kita akan Create di bagian sini untuk Start From Lab. Kita akan coba mulai dari Templates dulu. Nah, bagaimana cara tips mencari template yang cocok dengan kasus yang kita sedang sekarang hadapi, maka saran saya coba diketikkan dengan alat ataupun aplikasi yang kita gunakan. Contohnya di sini, karena kita menggunakan Microsoft Forms, maka di sini kita bisa ketikkan Forms. Kita Enter. Maka nanti akan banyak tampilan dari Forms itu sendiri. Nah, setelah itu baru nanti kita cari yang sesuai dengan kasus kita. Nah, di sini sudah ada sebenarnya sebuah template yang mana akan mengirimkan email kepada responden ketika mereka sudah submit formulir online yang ada di Microsoft Forms. Dan ini sesuai dengan kasus kita. Nanti, Sobat Marine Belajar juga bisa memilih dengan kasus-kasus yang lain. Contohnya, merekod responnya di set point contohnya, atau misalnya memberikan notifikasi dan sebagainya. Kita akan pilih yang ini, Send an Email to Responder when Respon Submitted in Microsoft Forms. Kita klik di sini. Nah, di sini biasanya mereka akan mencoba untuk melakukan proses autentikasi terlebih dahulu terhadap akun yang akan kita gunakan. Setelah itu kita klik Continue. Nah, maka akan ada tampilan sebuah flow yang harus kita atur. Di samping sebelah kanan juga sudah ada co-pilot yang bisa membantu kita. Ini saya coba untuk close dulu. Nah, ini tampilan new designer dari Power Automate. Mungkin bagi yang belum sudah pernah menggunakan Power Automate, akan merasa bahwasannya tampilannya sedikit berbeda. Tapi mungkin bagi yang baru mencoba, Sobat Marine Belajar, maka bisa beradaptasi dengan tampilan yang baru ini. Nah, bagaimana kalau misalnya ingin balik ke tampilan yang lama, maka kita bisa klik di bagian pojok kanan atas, ada New Designer. Silahkan diklik, New Designer. Maka akan balik ke tampilan yang lama, seperti ini kurang lebih. Nah, setelah kita berhasil balik ke tampilan yang lama ini, saya akan mencoba untuk mengerjakan di tampilan yang lama saja. Kita klik di bagian When a new response is submitted. Kita akan mencari forms yang kita sudah buat tadi. Namanya adalah jadwal pimpinan skripsi. Kita klik form ID-nya ini. Setelah itu, di bagian Get Respond Detail juga sama. Nah, kita akan ketikkan dengan nama yang sama, yakni jadwal pimpinan skripsi. Di sini, karena kebetulan saya tidak ada suatu kondisi apapun, yang penting mereka mengirimkan atau mensubmisi formulir online-nya, maka ini akan saya coba hapus. Nah, di bagian sini saya akan coba untuk customize, dengan cara klik New Step. Setelah itu, kita akan coba langsung kirimkan Send Email. Di sini kita pilih yang Send an Email V2, yang versi kedua. Oke, di sini kita akan pilihkan, akan dikirim ke email yang mana. Nah, coba kita perhatikan di formulir yang tadi sudah kita buat. Di bagian Question-nya. Di sini ada email yang mereka nanti inputkan. Nah, ini cara terbaik juga, sobat Mari Belajar. Supaya nanti kita bisa mengirimkan email otomatis. Bagusnya, kita sediakan satu inputan yang memang berisikan email mereka. Nah, di sini kita sudah tambahkan, jadi kita langsung balik lagi ke Power Automate. Di bagian To di sini, kita akan klik di bagian Add Dynamic Content. Nah, di sini kita akan klik ada email, ada Responders Email. Nah, yang kita gunakan adalah yang email. Di sini. Oke. Setelah itu, subjeknya apa? Oke. Kita, contohnya, tambahkan konfirmasi kehadiran bimbingan skripsi. Setelah itu, kita tambahkan body-nya. Contohnya, hello siapa? Contohnya, namanya tadi adalah Mari Belajar. Yang diisi di sini, di response. Namanya adalah Mari Belajar ya. Nah, kita ingin setiap ada orang yang mengisikan namanya beda-beda. Tidak mungkin sama gitu ya. Maka di sini kita bisa menggunakan Dynamic Content yang sama. Klik Add Dynamic Content. Di sini kita akan klik yang nama lengkap mahasiswa. Jadi, nanti apapun yang mereka inputkan di dalam kotak, kolom, nama lengkap mahasiswa akan tertulis secara otomatis. Kita klik di sini. Seperti ini ya. Dengan name, kita klik name juga. Jadi, ini kontennya akan selalu dinamis sesuai dengan yang mereka inputkan. Kita tambahkan lagi. Terima kasih sudah mengisi formulir bimbingan skripsi. Kita tambahkan lagi. Jadwal bimbingan Anda adalah. Kita klik, pilih tanggal. Nah, nanti secara otomatis akan mengambil tanggal yang mereka sudah pilih tadi. Jika sudah, kita klik save di sini. Tunggu sampai prosesnya selesai. Oke. Jika sudah selesai, kita akan coba untuk melakukan testing. Di sini ada testing. Kita coba dengan manual dulu. Kita tes. Setelah kita klik manual dulu tadi, kita balik lagi ke formulir kita. Kita akan coba untuk mengisi ulang. Preview. Start now. Kita isi lagi. Namanya, contohnya adalah. Mari belajar. Mari belajar. Jadi, ada dua kata ya. Setelah itu, namenya adalah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Emailnya adalah. Emailnya adalah. Merdeka. Atmaribelajar.org Kita pilih tanggalnya. Contohnya tanggal 20 Agustus 2024. Dan kita klik submit. Nah, sekarang kita bisa balik ke power automate. Kita lihat. Nah, power automate-nya sudah berhasil menjalankan alur kerjanya. Kita bisa coba klik di bagian sini. Go back to previous page. Kita bisa lihat. Di sini ada history selama 28 hari. Untuk flow yang sudah berjalan. Statusnya sudah sukses. Dan kita bisa mengecek email yang sudah kita inputkan tadi. Kita buka dulu di sini. Kebetulan emailnya sama. Masuk ke Outlook. Ataupun ke email yang lain. Contohnya email di luar Outlook itu juga bisa. Nah, di sini akan ada tulisannya. Konfirmasi kehadiran bimbingan skripsi. Halo, mari belajar-mari belajar. Karena namanya tadi adalah itu. Dengan name, bla 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 bla. Terima kasih sudah mengisi formulir bimbingan skripsi. Jendol bimbingan ada adalah 2024, bulan 8, tanggal 20. Seperti itu cara menggunakan flow di dalam power automate. Dan juga bisa mengotomatiskan setiap pekerjaan kita yang lainnya. Sampai mari belajar bisa coba eksplor lebih dalam. Atau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau ada ide untuk kita bisa bahas di power automate ini. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekian, terima kasih untuk video mari tips kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe YouTube Mari Belajar. Bertemu lagi di video yang selanjutnya. Terima kasih.